Intro Pada sesi kali ini akan saya pergunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar pengetahuan tentang laptop Pertanyaan yang pertama Mengapakah kinerja mikroprosesor untuk laptop dirancang lebih rendah dari versi desktopnya Pertanyaan yang kedua Bagaimanakah cara mengetahui laptop yang efisien energi Dan pertanyaan yang ketiga Mengapa ketahanan baterai laptop tidak konstan Kadang hanya 90 menit Kadang bisa lebih Misalnya mencapai hingga 150 menit Intro Saya jawab pertanyaan yang pertama Perhatikan pada layar Anda Terdapat sebuah contoh komputer versi desktop Yang telah saya buka tutup sampingnya Sehingga terlihat komponen-komponen yang terrakit di dalamnya Komponen-komponen ini akan segera panas Beberapa saat setelah komputer ini dinyalakan Komponen yang paling banyak mengeluarkan panas adalah mikroprosesornya Panas yang dikeluarkan oleh komponen-komponen ini Segera dibuang atau disebarkan ke udara yang ada di sekitarnya Itulah sebabnya Panas yang ada dalam casing ini Harus segera dibuang keluar casing Seperti terlihat pada layar Anda Pada casing tersebut pada bagian belakang Terdapat ventilasi Dan pada beberapa jenis casing Terdapat pula ventilasi tambahan Seperti yang terlihat pada layar Anda Kadangkala pada ventilasi ini Dipasangkan sebuah kipas Yang bertujuan untuk lebih memperlancar Sirkulasi udara tadi Apabila panas yang terdapat di dalam casing ini Tidak segera terbuang keluar Akan dapat mengganggu Fungsi dari komponen-komponen komputer yang ada di dalamnya Sekaligus dapat merusak komponen-komponen ini Yadni umur pakai dari komponen ini Dapat berkurang Sebagai bandingannya Berikut ini saya tampilkan Sebuah komputer laptop Komputer laptop ini Akan saya lepaskan Satu persatu bagian-bagiannya Saya lepaskan dulu Layarnya Dan saya buka Tutup casing Sebelah atasnya Terlihat di sini Komponen-komponen Yang terrakit Di dalam laptop tersebut Komponen-komponen ini Saling berdekatan satu dengan lainnya Dan padat sekali Seakan-akan hampir tidak ada celah di antaranya Andaikan saja Mikro prosesor tipe desktop ini Dipasangkan pada laptop ini Maka panas yang dikeluarkan Oleh mikro prosesor tadi Tidak akan cepat terbuang keluar Casing laptopnya Karena sirkulasi udara Di dalam laptop ini Tidak sebagus sirkulasi udara Pada casing versi desktopnya Dan panas yang terkumpul Di dalam laptop ini Dapat mengganggu dan merusakkan komponen yang ada Itulah sebabnya Perusahaan produsen mikro prosesor Untuk laptop Selalu mendesain Mikro prosesor baru Yang mengeluarkan panas yang rendah Terdapat beberapa cara Untuk membuat Mikro prosesor yang menghasilkan panas yang rendah Salah satu di antaranya Dan yang sering digunakan oleh Para produsen mikro prosesor Adalah mengurangi fitur Dari mikro prosesor tersebut Misalnya saja mengurangi clock speednya Mengurangi besar FSBnya Mengurangi kapasite dari Case memorinya Dengan pengurangan Fitur-fitur tadi Maka kebutuhan daya Mikro prosesor menjadi rendah Secara otomatis Panas yang dikeluarkan oleh mikro prosesor Menjadi berkurang Dengan demikian Keselamatan dari laptop itu Bisa terpelihara Sebagai efeknya Atau sebagai akibatnya Akibat pengurangan fitur tadi Maka kinerja mikro prosesor Laptop ini Menjadi lebih rendah Dibandingkan versi Desktopnya Inilah jawaban Dari pertanyaan yang pertama Sebagai informasi tambahan Setiap produsen mikro prosesor Biasanya memasukkan fitur-fitur Teknologi tertentu Kedalam mikro prosesor Untuk laptop tersebut Fitur teknologi tersebut Berfungsi Untuk penghematan daya Sebagai contohnya Intel memasukkan fitur Teknologi ACE Atau Enhan Intel Speed Step Kedalam mikro prosesor Laptopnya Teknologi tersebut Bekerja sebagai berikut Apabila mikro prosesor Mendapatkan beban yang tinggi Maka dia akan bekerja Menggunakan clock speed normalnya Sehingga daya yang dibutuhkan Juga tinggi Pada saat mendapatkan Beban yang ringan Maka teknologi tadi Langsung mengatur Menurunkan Kecepatan mikro prosesornya Sehingga Daya yang digunakan Juga menjadi menurun Dan dapat menghemat Cadangan listrik Yang ada pada baterai Jadi disini Besarnya daya yang digunakan Disesuaikan Dengan beban kerjanya Pertanyaan yang kedua Adalah Bagaimana cara mengetahui Laptop yang hemat energi Perlu saudara ketahui Bahwa Mikro prosesor mobile Yang biasa digunakan Untuk laptop itu Ada beberapa versi Yaitu Versi standard voltage Versi medium voltage Versi low voltage Dan versi ultra low voltage Masing-masing versi ini Memerlukan Daya yang berbeda-beda Yang terendah adalah Yang ultra low voltage Atau versi yang low voltage Biasanya Pada mikro prosesor Yang versi standard voltage Ditandai Dengan kode huruf T Di depan kode angka Dari nama mikro prosesornya Sebagai contohnya Kortu duo T 9550 Maka mikro prosesor ini Pasti memiliki Atau membutuhkan Daya Kurang lebih Antara 30 Sampai 39 Sedangkan mikro prosesor Yang di depan Kode angkanya Ditandai dengan huruf B Misalnya Kortu duo P 7450 Maka mikro prosesor tersebut Pasti membutuhkan Daya pada kisaran 20 Hingga 29 Watt Sedangkan yang Versi low voltage Biasanya ditandai Dengan kode huruf L Di depan kode angkanya Misalnya Kortu duo L7400 Mikro prosesor versi low voltage Ini Membutuhkan daya Antara 12 Watt Hingga 19 Watt Dan yang ultra low voltage Biasanya ditandai Dengan kode huruf U Di depan Kode angka Nama prosesor tersebut Misalnya Kortu duo U7600 Atau Kortu duo SU9 1600 Kebutuhan dayanya 11,9 Watt Atau kurang Dari nilai ini Kemudian pertanyaannya Bagaimana untuk Mengetahui prosesor ini Anda bisa menggunakan Bantuan software Terdapat beberapa software Tertentu Misalnya CSoft Sandra Atau AIDA64 Dan lain sebagainya Dimana software ini Dapat digunakan Untuk memeriksa Mikro prosesor Yang ada di dalam laptop Jika Mikro prosesor tersebut Memiliki kode-kode Semacam ini Maka Anda dapat Mengetahui Dia jenis Ultra Low Voltage Low Voltage Atau Medium Voltage Atau Standard Voltage Pilihlah Yang memiliki kode L dan U Tadi Karena ini adalah Yang Mikro prosesor Yang memiliki TDP Nilai TDP rendah Dan Memerlukan daya Yang rendah Boleh dikatakan Merupakan Mikro prosesor Yang hemat Enersi Apabila Anda Ingin mengetahui Secara langsung Yaitu melihat Mikro prosesornya Sendiri Yang terdapat Pada laptop Biasanya hal ini Tidaklah mungkin Apabila Anda Membeli Laptop-laptop Jenis Baru Karena Biasanya Pada casing luar Laptop ini sendiri Sudah Di Segel Dan membuka Segel Berarti Menghilangkan Garansi Kecuali Apabila Anda Siap Dengan kehilangan Garansi Maka Anda Bisa membuka Laptop tersebut Dan melihat Langsung Mikro prosesor Yang terakhir Di dalamnya Pertanyaan Yang ketiga Pertanyaan Yang ketiga Adalah Mengapa Ketahanan Baterai laptop Tidak konstan Kadang Hanya 90 menit Kadang Bisa mencapai 150 menit Seperti yang Saya jelaskan Tadi Apabila Anda Menggunakan Laptop Anda Pada beban kerja Yang tinggi Atau load Yang berat Maka daya Yang digunakan Akan semakin besar Dengan demikian Cadangan listrik Pada baterai Akan lebih cepat Habis Namun Apabila Anda Menggunakan Beban yang ringan Maka daya Yang dibutuhkan Oleh Mikro Prosesor Tadi Juga Menjadi Berkurang Atau lebih kecil Sehingga cadangan listrik Di dalam baterai Akan Lebih awet Jadi disini Lama Tidaknya Baterai itu Bisa digunakan Atau ketahanan Dari baterai itu Sangat bergantung Pada Beban kerja Laptop Tadi Semakin berat Beban kerjanya Semakin cepat Cadangan listrik Yang ada Pada Baterai Akan habis Namun Semakin Ringan Beban kerja Yang digunakan Oleh laptop Tadi Akan mengakibatkan Cadangan listrik Pada baterai Semakin Awet Nah disini Perlu Saya ingatkan Kepada Saudara-saudara Jika akan Membeli Sebuah laptop Sesuaikan Dengan Keperluannya Untuk apa Laptop itu Kela akan Digunakan Ingatlah disini Kesalahan Pemilihan Laptop Dapat Mengakibatkan Penyesalan Di kemudian hari Terima kasih Selamat menikmati